Intro Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 digelar Pemerintah Kota Banjarbaru di Ruang Tamu Utama Wali Kota Jumat Pagi. Rakor ini langsung dipimpin oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan dihadiri wakilnya Darmawan Jaya Setiawan, Saidako Banjarbaru Said Abdullah, Porkopimda, dan SKPD Lingkup Pemko Banjarbaru serta Satgas Karhutlah. Najmi Adani mengatakan, Rakor ini merupakan bentuk keseriusan bersama dalam menanggulangi Karhutlah yang kini semakin meningkat. Terlebih, saat ini Banjarbaru sudah ditetapkan sebagai status darurat kebakaran hutan dan lahan. Perencanaan kita tahun kemarin mungkin tidak memperhitungkan sebesar ini. Kendala kan kadang-kadang diibat. Nah, tapi dengan kejadian ini, dengan rapat ini, TAPD juga ada yang terlibat, TPPK Adi. Maka mudah-mudahan percepatan dan tahun depan kita ansipasinya lebih baik lagi. Guna menanggulangi Karhutlah dan dampaknya bagi masyarakat, dalam rapat ini dibutuskan beberapa poin. Di antaranya, akan dilakukan perubahan jam masuk sekolah bagi pelajar dan waktu kerja bagi ASN. Dinas Kesehatan diminta untuk membagikan masker ke masyarakat. Dinas Perhubungan di Himbau memasang rambu pada kawasan yang kerap berkabut, dan SKPD lainnya yang terkait untuk penanganan masalah Karhutlah ini. Banjarbaru TV, Aynuddin Az-Zuhairi melaporkan.